berikut akan kami sampaikan jadwal pertandingan berilika 1 pekan ke-30 dimulai dari tanggal 27 Maret hingga tanggal 30 Maret 2024 di video ini akan kami sampaikan juga ada kelas men terbaru berilika 1 kemudian ada top score terbaru berilika 1 kemudian ada top assist terbaru berilika 1 dan tentunya jadwal pertandingan selanjutnya oke langsung saja kita bahas untuk jadwal pertandingan berilika 1 pekan ke-30 yang pertama pertandingan antara Dewa United melawan Empresita Tangerang ini dilaksanakan pada hari Rabu 27 Maret 2024 pukul 20.30 di Stadion Indonik Arena Stadium kemudian pertandingan yang sama juga pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya ini dilaksanakan pada hari Rabu 27 Maret 2024 Pukul 20.30 di Stadion Grawijaya kemudian pertandingan yang selanjutnya kemudian untuk hari berikutnya kemudian untuk hari berikutnya Pukul 20.30 di Stadion Grawijaya kemudian pertandingan yang selanjutnya pada hari yang sama pertandingan antara Persi Bandung melawan Bayangkara FC dilaksanakan pada hari Kamis 28 Maret 2024 Pukul 20.04 pukul 20.30 di Stadion Jalak Harupat kemudian pertandingan di hari berikutnya pertandingan antara Baritoputra melawan PSIS Sumarang dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 20.30 yang dilaksanakan di Stadion Sultan Agung Bantul kemudian pada hari yang sama pertandingan antara PSM Makassar melawan Borneo FC dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 pukul 20.30 di Stadion Batakan kemudian pertandingan yang sama juga pertandingan antara Madura United melawan PSS Sleman dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 Pukul 20.04 pukul 20.30 di Stadion Gelora Bangkalan kemudian untuk jadwal terakhir ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024 pertandingan antara PSS Sleman melawan Rans Nusantara dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 Pukul 20.30 di Stadion Manahan Solo kemudian pertandingan yang terakhir antara PSS Sleman melawan Borneo FC Jakarta dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 Pukul 20.30 di Stadion Tiptak kemudian akan kami sampaikan juga mengenai kelas men terbaru beri Liga 1 yang pertama ada Borneo FC dengan skor 69 kemudian ada Persib Bandung dengan skor 54 kemudian ada Beri United dengan skor 49 kemudian ada yang keempat adalah Madura United dengan poin 46 yang kelima ada PSS Semarang dengan poin 46 yang keenam ada Persi Kediri dengan poin 43 yang ketujuh ada Dewa United dengan poin 41 kemudian yang kedelapan ada Persi Solo dengan poin 41 kemudian yang ke sembilan ada Barito Putra dengan poin 40 kemudian yang ke sepuluh ada Persi Jakarta dengan poin 38 yang ke sebelas ada PSM Makassar dengan poin 37 yang ke dua pulas ada Persibaya Surabaya dengan poin 36 yang ke tiga belas ada Rans Nusantara FC dengan poin 34 yang ke empat belas ada Persi Katanggerang dengan poin 31 yang ke lima belas ada PSS Sleman dengan poin 31 yang ke enam belas ada Arema FC dengan poin 31 yang ke tujuh belas ada Bayangkara FC dengan poin 19 dan yang terakhir ada Persi Kapo 19.73 dengan poin 17 kemudian untuk statistik pemain yang pertama ada top skor pertandingan BRI Liga 1 yang pertama dari Davida Silva dengan jumlah gol 21 kemudian ada Alex Martin Flin Ferreira dari Dewa United dengan jumlah gol 17 kemudian ada Junior Rupgandau dari Bayangkara FC dengan jumlah gol 16 kemudian ada Gustavo Almeida dari Persia Jakarta dengan jumlah gol 15 dan Flavio Silva dari Persi Kediri dengan jumlah gol 14 kemudian untuk top asis yang selanjutnya ada Stefan Olili Pali dari Porneo FC dengan jumlah asis 15 kemudian ada Alexis Mesidoro dari Persi Solo dengan asis 11 kemudian ada Taishi Marukawa dari PSS Marang dengan asis 9 kemudian ada Esukil Vidal dari Persia Tanggerang dengan asis 8 kemudian ada Mathias Mir dari Bayangkara FC dengan asis 8 kemudian ada Ryo Matsumura dari Persi Jaya Jakarta dengan asis 8 dan yang terakhir ada Rizky Pora dari Barito Putra dengan asis 8 kemudian statistik yang selanjutnya perolehan kartu kuning masing-masing pemain yang pertama ada Agung Manan dari Dewa United dengan jumlah 11 kemudian ada Jayus Haryono dari Arema FC dengan jumlah 11 kemudian yang ketiga dari Riki Kambuaya dari Dewa United dengan jumlah 11 kemudian yang keempat ada Jakob Mahler dari Madura United dengan jumlah 10 dan yang terakhir ada Jihad Ayub dari PSS Sleman dengan jumlah 10 kemudian yang terakhir untuk perolehan kartu merah pertandingan berilih K1 yang pertama ada Arif Jatur dari Persebaya Subrabaya dengan jumlah 2 kemudian ada Firza Andika dari Persija Jakarta dengan jumlah 2 yang ketiga Jajang Mulyana dari Bali United dengan jumlah 2 kemudian yang ketiga dari ada Jemerson da Silva Safir dari Persis Solo dengan jumlah 2 dan yang terakhir ada Reva Adi Utama dari Persebaya Surabaya dengan jumlah 2 untuk pertandingan yang pertama tadi saya sudah sampaikan pertandingan antara Dewa United melawan Persita Tanggerang pada hari Rabu 27 Maret 2024 pukul 20.30 dan juga pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dilaksanakan pada hari Rabu 27 Maret 2020 pukul 20.30 jadi jangan sampai terlewat pertandingan tersebut demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa like dan juga subscribe video ini sekian terima kasih